Yang satu ini Fems, bisa menjadi solusi pengganti beras yang rasanya wena tenan. Ubi Madu untuk ekspor. Kalau ngomongin soal Ubi Madu Fems, udah pasti nih ingatan kita bakal langsung tertuju pada jenis Ubi Madu dari Cilembu. Ubi Madu ini sangat identik ya Fems dengan kata Cilembu, sebuah desa dari kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tapi siapa sangka Fems, Ubi Madu ini ternyata gak hanya tumbuh subur di desa Cilembu aja lho. Bergeser sedikit ke jauh tengah, ada juga nih Ubi Madu yang bahkan telah terbang jauh ke pasar dunia. Ubi Madu dari Magelang ini udah merambah pasar Asia Timur, juga Tenggara lho Fems. Oh my wow, Ubi Madu mendunia Fems. Ayolah Fems, kita ikut ke kebun. Kita panen yang manis-manis si Ubi Madu khas Cilembu tanpa mengenal musim. Ubi Madu dari kebun di wilayah ini bisa dipanen hampir setiap hari Fems. Oh iya, kebun Ubi Madu dari Jawa Tengah ini berlokasi di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Truni, kelurahan Candisari, kecamatan Windusari. Makanya nih ya, jenis Ubi Madu dari sini dipasarkan dikenal juga dengan nama Ubi Madusari. Fems, Ubi adalah sebutan untuk Umbi Tanaman, yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan. Biasanya sih, jenis Ubi-Umbian ini menjadi bahan pangan alternatif pengganti nasi. Di Indonesia, jenis Ubi Kayu alias Singkong dan jenis Ubi Jalar, jadi yang paling populer diminati di masyarakat. Nah, untuk Ubi Madu ini masuk ke dalam jenis Ubi Jalar, Fems. Umumnya nih, Fems, jenis Ubi Jalar ini dipanen dalam periode waktu 3-5 bulan sekali. Tapi di sini, petani Ubi di Windusari ini tidak mengenal istilah panen raya. Untuk mengakali tingginya permintaan pasar, sejak awal Ubi ditanam ini tidak bersamaan. Hasilnya, lahan panennya pun bisa bergantian. Kalau cuaca dan alam sedang mendukung, dari satu lahan kecil, kebun Ubi Madu Sari ini biasanya sih mampu menghasilkan 2-4 ton Ubi Jalar. Nah, dari kebun para petani, Ubi lanjut dibawa untuk dibersihkan dan disortir, sesuai dengan jenis atau grade-nya. Ubi Madu yang tumbuh di dalam tanah harus dicuci satu persatu. Tentu akan memakan waktu. Makanya nih, Walau sekalanya masih rumahan, sentuhan teknologi sederhana ini juga diterapkan. Dengan mesin cuci Ubi seperti ini, lumayanlah bisa mempersingkat waktu produksi. Maklum deh, Femz. Dari tempat ini, sekitar satu ton Ubi Madu harus didistribusikan ke banyak pasar. Di dalam Pulau Jawa, maupun sampai ke luar negeri. Hush! Ngeri, Femz! Untuk Ubi yang olahan, kita masih di wilayah seputaran di Jawa saja. Untuk pasar-pasar sama toko oleh-oleh. Terus untuk yang grade B-nya itu masuk di supermarket. Itu kita masih di Ol Jateng. Terus yang A itu masuk ke ekspor. Kita lewat ke perusahaan ekspor sayur-mayur dan buah-buahan. Wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea menjadi pasar terbesar. Pendistribusian Ubi Madu Sari kualitas terbaik dari Megelang ini, Femz. Sedangkan untuk Asia Tenggara, negeri singa Singapura menjadi market utamanya. Selain pasar luar negeri, wilayah dalam negeri khususnya area Pulau Jawa, masih tetap kok. Jadi area pendistribusian si manis Ubi Madu ini, Femz. Mantap! Berangkat, Bang! Terima kasih telah menonton!